Mati rasa penguasa, apa yang akan dipersembahkan untuk dunia? Dari Ma'kil bin Yasir R.A. berkata, Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Tidaklah seorang hambapun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya, ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Fenomena kacaunya kebijakan yang lebih pro-oligarki dalam bingkai kapitalisme terjadi di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup yang saat ini dihadirkan dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam lima aspek mendasar yang terjadi dalam negara ini menjadi indikasi kuat sebuah negara kacau balau dan menuju kebangkutan. Indikasi tersebut diantaranya, hilangnya kontrol atas wilayah dan aset negara, ketidakmampuan memberikan pelayanan publik, banyaknya hutang negara, tingginya tingkat korupsi dan kriminal, menurunnya perekomenian secara tajam, serta ditinggalkan bahkan ditentang oleh penduduknya. Prial hutang luar negeri, baru-baru ini Bank Dunia merilis laporan International Debt Statistic di Talson N21. Dalam laporan IDS tersebut, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan hutang luar negeri terbesar di dunia. Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah hingga akhir Februari 2021 telah mencapai Rp6.361 triliun. Hutang ini naik Rp1.412,82 triliun dari Februari 2020 yang tembus Rp4.948,18 triliun. Dibandingkan bulan Januari 2021 yang tercatat Rp6.233,14 triliun. Hutang ini meningkat Rp127,86 triliun. Pertambahan hutang yang terus meroket, kebijakan korporasi menjual BUMN ke pihak swasta dan privatisasi berbagai aset negara menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi Indonesia sudah dipengaruhi paham neoliberal. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang hingga saat ini menuai kontroversi juga dianggap banyak kalangan sebagai produk neoliberalisme karena lebih menguntungkan pihak investor. Aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun mulai dijalankan pemerintah. Dibukanya peluang investasi asing melalui lembaga Sovereign World Fund Indonesia Investment Authority disinyalir akan menambah daftar duka baru munculnya jeratan asing yang sudah terlebih dulu menancak kuat di negeri yang kaya sumber daya alam ini. Derasnya korupsi dan liberalisasi aset negara bukan mustahil akan menjadi jalan baru korupsi dan liberalisasi aset negara yang strategis. Satu lagi turunan Undang-Undang Cipta Kerja dikritik dan dianggap mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. Selain kemudahan dan intensif bagi industri batu bara dengan mengeluarkan abu polotif fly ash, butter ash dari kategori limbah kebahaya dan beracun, kini pemerintah pun tidak mengimpor 1 juta ton beras justru di saat menjelang paner raya, harga stabil dan cadangan cukup. Sementara itu, angka kemiskinan terus meningkat. Begitupun dengan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Institute for Development of Economics and Finance memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2021 ini akan berada di level 2 digit atau tepatnya 10,5%. Sederet peraturan dan kebijakan dalam realita di atas menunjukkan jika elit politik dan penguasa sudah mati rasa kehilangan empati terhadap nasib warga negara. Mereka tak lagi peka dan menimbang rasa saat rakyat bersuara. Sehingga kebijakan rezim eksekutif dan legislatif menyuburkan kendali oligarki dalam sistemik kejahatan terbingkai regulasi. Wahai penguasa, jika mati rasa telah hinggap dalam napsu sahwat politik kekuasaan yang mendera, apa yang akan kau persembahkan untuk dunia? Umat menyadari bahwa kebaikan hanya pada Islam dengan syariahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme yang telah nyata gagal membawa kebaikan. Kenyataan ini semestinya harus memberikan optimisme kepada kita akan hasil perjuangan, telagus mendorong kita semua untuk lebih konsisten, sabar, dan sungguh-sungguh dalam jalan perjuangan untuk tegaknya syariah secara kafah. Bahwa masa depan itu masih ada meski tekanan terus mendera. Dan Indonesia sejahtera akan tercapai dengan menjadikan ideologi Islam sebagai satu-satunya ideologi yang sohih. Ideologi ini bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar dan maha bijak, sehingga menjadi satu-satunya yang layak untuk diambil dan diterapkan bagi manusia. Dan umat Rasulullah SAW wajib untuk mengambil dan menerapkan ideologi Islam dalam sistem Islam yang berasal dari yang maha besar. Terima kasih telah menonton!